Inilah Venus, salah satu oknum ormas yang ditangkap Polres Metro Bekasi Kota pasca video aksi rasisme yang dilakukannya kepada salah satu suku beredar luas dan viral di media sosial. Sementara sejumlah ormas mendatangi Polres Metro Bekasi Kota untuk menemui Kapolres sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas ditangkapnya Venus di daerah Selawi, Jawa Tengah. Ketua Korwil FBR Kota Bekasi, Novel Said, mengatakan kedatangan perwakilan ormas seperti Forum Betawi Rempuk, Laskar Merah Putih, Somasi dan ormas lainnya untuk mengapresiasi pihak kepolisian karena sudah berhasil menangkap pelaku rasisme tersebut. Selain itu pihak ormas meminta kepolisian untuk menangkap pelaku yang menyebarkan video rasisme hingga viral. Penyebar video tersebut dinilai membuat kegaduan di sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan Bekasi serta melanggar Undang-Undang ITE. Kita juga menyikapinya agak sedikit kaget juga, begitu cepat dia berangkat ke ada di satu tempat di sana. Padahal kita dengan teman-teman yang lain, dengan ormas yang lain juga, menjaga dan mengepung rumah yang bersangkutan. Satu kan 20 jam itu nggak ada yang kita tinggalin. Kita juga nggak tahu, kok bisa lolos, apa waktu dia nggak pulang lagi atau gimana, tiba-tiba mereka ada di sana. Ya, tapi teman-teman ormas juga itu tadi. Sangat berterima kasih kepada kepolisian bisa segera menangkap ini gitu loh. Kalau nggak, ya jadi rapi juga nanti kita tanya, kan. Diketahui sebelumnya video salah seorang oknum ormas yang melakukan rasisme terhadap salah satu suku viral di media sosial. Oknum ormas tersebut berhasil ditangkap di daerah Selawih, Jawa Tengah saat sedang berkarauke. Kasus tersebut pun kini ditangani Polres Metro Bekasi Kota. Amarullah, Badar TV, Bekasi